selamat menikmati yang ada di jalur kami lalui untuk menuju Jogja di kandang Ingkung anti galau dari sini sudah disambut kita dengan beberapa alunan-alunan musik yang sangat khas ya sangat khas parkirannya begini nih tuh parkirannya begini kebuka kandang Ingkung pendopo 1, pendopo 2, dan 5 ada musyola tuh ada kasi res ini kita akan coba nikmatin disini banyak sekali spot pemutretan yang sudah disiapkan dan memang konsepnya disini itu desa atau alam mungkin ya itu ada kandang oh kandang bangiwan apa kandang sapi tuh ada juga disini ini ada bangunan yang dikombinasi antara bangunan permanen dan juga kayu kandang Ingkung ini adalah salah satu referensi wisata yang ada di depok ini ada kudanya kudanya pekerbonya kabur nih tuh jadi disini ada apa namanya kuda-kudanya ini ada tanaman pendopo 1 oh ternyata ada juga pakai AC tuh mantap berkombinasi ini salah satu lokasi wisata kuliner ya jatohnya karena kan konsepnya ini ada beberapa spot-spot pemutretan yang memang ini kayaknya dari zaman dulu ini ya ini tempat-tempat sapi apa-apa ini disini juga ada apa ini formulir apa-apa lah ini pokoknya kalau masuk oh ini mungkin dapat menunya ya reservasi mungkin ya tuh weh persi makan disana tuh mari tertip tulis pesanan anda di kertas untuk order jangan lupa sertakan oh iya iya sama kop dimana dimana aja iya ini ada poin bambu di dalam oh itu pombu bakar apa yang ha ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat daya saya agak grogi karena kebetulan kopi disini aromanya sudah menggoda dari tadi saya belum coba tapi sudah menggoda nah di siang hari ini selain ada beberapa jenis menu yang saya akan coba di lokasi ini saya juga akan cobain kopi karena disini kopinya katanya ini favorit banget ya dan ada sejarah dari beberapa jenis kopi yang ada disini termasuk kopi Aceh karena salah satu daerah pertama yang didatangin kopi katanya ponon itu adalah daerah Aceh jadi kita perlu dan wajib cobain kopi Aceh yang ada disini dari tampilan aja kita lihat disini itu sangat menggoda banget ya apalagi rasanya ya setelah ini kita akan coba dan kita akan cicipin beberapa menu selain dari kopi yang ada disini oke seperti apa keseran daya kita langsung ke poke point siap semuanya kangen 2 atau 3 karena kabulaga dasarnya baik semuanya itu tidak terlalu baik berani bulanya di campur jahe serai 2 atau 3 dan semuanya mana pak ini mau bikin kopi ini ini lah itu oke ini apa yang mana ini apa yang mana ini hanya sepertiga ini oh pinara karena kabulaga padang-padangnya baik supaya tidak ada pentungan kita mau padang dulu lah 80% tamu yang ini Gayo dari Aceh ya Gayo dari Aceh ya mungkin ada jaraknya amin amin sebelum ada pesawat wui subhanallah nenek moyang kita dulu naik gaji naik kapal naik kapal ya bener sampai 3 bulan sudah sampai Indonesia wui subhanallah sebelum masuk Jakarta tajung beruk atau tajung berak ya sehingga di Aceh oh sehingga di Aceh makanya di sana sebagai Serambi Mekah Serambi Mekah itu sejarahnya ya pak ya mungkin pertama kali kopi di tanam di Indonesia itu di Serambi Mekah di Aceh nah inilah kopinya wah ini berarti punya sejarah makanya wajib dicobain nih iya nomor 1 seluruh dunia kopi Aceh saya baru mau nyumpain nih berarti siap-siap saya dengar di itu si Aceh itu sejarahnya sejarahnya iya betul-betul siap-siap berarti ini dicampur apa nih pak ini apa? ini gula batu oh gula batu boleh nih gula batu iya ada yang suka gula jawa monggo 2 monggo 3 monggo iya aku sici aja saya biasanya minum tidak ini saya sambil dari pisang goreng hmm udah pesen pisang gorengnya udah pesen dari tadi padahal harga terjangkau siap belum itu kalah hmm bener kasiatnya dengan kopi siap ini dengan Mbah siapa saya bicara nih Mbah Tono Mbah? Mbah Sono Mbah Tono salam kenal Mbah Tono ya saya dayang dari Bugis Makassar kebetulan lagi main kesini dari pusu Makassar Makassar iya Makassar seluruh selatan makanya saya mau nyobain ini karena kan katanya fenomenal juga ini kopinya nih kan mandre mandre eh tau juga hahaha siap mandre dulu ya ini berarti ini kenapa banyak airnya iya tapi sama semua airnya ada capu bu ini jaya serai ada kapulaga oh iya berarti beda-beda ya bukan air panas semua berarti ya bukan Hannah yang beri air panas experiences ooh si Mbah wow siap oke kalau saya過 indah purposes queen kralat saya jaga bahwa saya inggris si Mbah gest is queen gest is queen tamu adalah raja oh saya bukan raja campaigns kalau saya orang lain fem Acts oke aku milik tapi kan ini ada tiga nih rasa mandre-mandre ini kopi apa nih Pak yang ini ini Lampung Lampung ini NKRI harga mati woi ngeri hebat benar-benar dapat juga ya jadi disini saya akan coba kopi Aceh ini karena kebetulan memang punya sejarah sendiri awal mula ada kopi itu kurang lebih di Aceh dulu ya sejarahnya ya Toraja Iya betul oh kalah ya ya makanya saya pengen nyobain nih kalau kesini belum nyobain itu berarti belum ke sini ya Oke siap kita akan cobain kopinya kopi Tator Woi sengeri ya benar-benar kita akan coba rasakan kopi darinya dari mbah nih tuh nge-nge-nge-nge kita aduk mantap apakah Hai tuh mantap kopi Gayo eh monggo monggo silahkan eh antrian teh antri teh gimana sih ini Oke sahabat dayeng petolangan saya kali ini tuh berada di salah satu lokasi kuliner yang ada di daerah Jawa ini saya nggak tahu dimana tepatnya tapi disini ada kopi yang disajikan dari pihak resto yang wajib kita cobain jadi kalau belum nyobain kopi ini berarti kita belum pernah kesini dan ini salah satu referensi wisata yang dan kunjungin awal nyampe di Jogja nih kopi Gayo Gaya dari Aceh saya ditemani PRT ya ada juga di belakang tuh sahabat tayeng tuh Hai Mama Oh kita udah udah pokoknya kalau kesini wajib ya kita nyobain ini referensi kopi yang ada di daerah di sini juga ada serangsang ayam bakar serai dan lain-lain serai tapi disini ada pisang pisang kepok ya kayaknya pisang kepok tuh jadi di sini banyak sekali opsi atau pilihannya teman-teman bisa cobain pisang gorengnya sambil minum kopi di sini juga kuliner nya ada di sini yang dibakar-bakar juga ada tuh Hai nasi pedas Hai semangat wajiblah kalau merapat sini itu di dalam ada Hai Mama Paknya Nesu Pak Nesu Ojo Nesu Pak ini ada pecel apa-apa nih tuh Oh campur tuh beda-beda ini apa ini menu apa namanya Kak Oh ingkung ini Oh ini ingkung oke ingkung di sini nih biar teman-teman teman-teman yang ngambil dah ini ada ingkung ini sambilnya banyak banget jadi kebetulan yang khas di sini tinggung makanya saya pengen nyobain ingkung jadi nggak usah coba yang lain dulu karena prioritas kita keinggung kenapa karena nama kafenya torestonya ingkung kita akan cobain kalau perlu kita cobain semua kalau muat ini perut kalau enggak ya satu-satu aja ini di sini ada beberapa referensi buat duduk-duduk juga untuk makan itu ada kayak padepokan ya pendopo-pendopo dapurnya di sini salah satunya di sana juga ada tukang apa itu Mi apa sup ya nih ini apa yang dibakar ini ini kayaknya Oh ikan ini tuh Oh ini apa tuh sambalnya apa-apa tuh berasap-berasap itu jadi sebelum kita Oh pokok ya Pak ikan ya apa nih Mbak Oh garang asem iya nih garang asem bambu hanya di kandang ikum Oh berarti ini salah satu pilihan kulinernya juga ya Oh ayam ya Oh terinspirasi terinspirasi Medan kau dari Medan Oh oke oke terinspirasi dari medan lemang lemang oke tapi isinya bukan ikan bukan adam tapi ini apa itu Oh nasi beras Oh sama di Sulawesi di Makassar dibilang gogoso lemang Oh dikeluarkan atau masyarakat hanya kalau acara-acara tertentu aja kalau disini ada terus lemangnya ada terus ayam misinya beda isiannya banyak Oh subhanallah ya karena memang rasanya juga sudah dicobain ya rasanya oke oke terjangkau jadi memang salah satu pilihannya di sini Pak ya bambu semangnya Bambu semangnya masak pakai ini mau beda lagi konsepnya beda kalau ini kan memang alaminya begini ya ya betul spesial Bambu-nya pun spesial spesial Oh jadi pakai bambu apa bah namanya bambu ini Ulung Ulung ya Berarti yang biasa dipakai bikin layangan Ulung itu ya Oh tetap ada lapisan ininya Iya Kalau tidak dilapis Sudah terbakar Tapi dengan ada lapisan ini Takutnya bambunya gosong Masakannya belum matang Jadi dikasih lapisan Tuh cakep tumbah Sudah ngasih edukasi Sebaliknya kalau bambunya kurang Misalnya bambu ini hapus Ini sudah pecah Tapi belum matang Oh iya Itulah gunanya menggunakan bambu khusus Dan dilapisi lagi Bambu itu hanya kendala Bersaing dengan tukang kursi Oh iya kan mereka Bisa Dibikin kursi sama balai Makin langka Makin langka Ini bukan bambu hapus Yang ini Oh ini beda lagi ya Beda lagi Bermakai disini gak bisa Berarti bambu hapus ini Tidak sembarangan ada ya Betul Khusus pesanannya ya Mbak ya Pelaksanannya pun Ini harus pas masaknya Pas matangnya ya Oh oke Masak juga Mentah juga Nah ini dikasih apa ini mbak Ini kayak kipas Ya kipas ya Apanya Blowernya Alat pembantu Kipas Antik juga ya Iya nanti Dengan kipas itu Tidak usah Ya benar Jadi dia bekerja sendiri Tinggal dicolokin Deep on Nyala Atur aja kayunya Ini kayunya Kayunya Oh ini Ini masak apa disini Oh iya iya Betul Ini masak apa ini Tuh Ayam Asam Asam Nah ini kita ke pisang goreng Mbak saya ke pisang goreng lagi mbak nih Ini Saya soalnya pesen banyak ini Mau dibungkus buat di hotel nih Ini kita pesen nih buat di hotel Jadi ini yang jagung Kalau ini yang pisang goreng nih Ini kalau orang Makassar itu pasti yang dicari ini Ini pisang nih Nah kebetulan yang datang ini Banyakan orang Selawesi nih Jadi Pasti kita pesen banyak buat dibungkus nanti Iya Buat teman-teman yang mungkin lagi berkunjung ke Sleman ya maksudnya Bisa mampir kesini Sleman Jadi khusus bagian dapurnya beda-beda Ada yang buat bakar Disini juga bakar Ini bikin kopi Disini yang goreng-goreng nih Nah ini dengan masyarakat yang goreng Mas Lias Mas Lias Oke salam kenal ya Dengan mbak Satunya mbak Siapa? Oke salam kenal mbak ya Ini kunjungan kami pertama nih Kesini nih Iya dong Ini lihat konsepnya aja Ini saya pikir Wah ini mahal nih Kalau kita di Jakarta Dapat tempat begini Aduh Mewah Nah ini pas banget Kita ini di Apa namanya Di wilayahnya ya Di Sleman ya Oke siap Tuh matang Ini yang digunakan Rata-rata kepok ya Oh Kepok kuning Iya kepok kuning ya Oh iya benar-benar Tuh kepok kuning tuh Jadi nanti kita akan tayangkan Di channel kita Nah jadi Untuk sahabat daeng Di maupun berada Disini tuh selain ada kopi Ada juga gorengan Baik itu pisang goreng Dan juga perkedel ya Jadi teman-teman Dimana pun berada Khususnya subscriber daeng Pada saat berkunjung Ke Sleman atau ke Jogja Jangan lupa Mampir ke lokasi ini ya Nanti saya akan Kasih mapnya Karena kebetulan lokasi ini Sekalian kita Menuju dari Apa tadi turun di Bandara Kulonprogo Menuju Jogja Kita bisa Mampir ke sini Tadi kopi sudah Kopinya sudah kita Liatin ya kopinya Nah ini posisinya nih Uuuuh Nih udah matang Udah matang mas ya Udah Uuuuh Aisubahanallah Mantap banget Oh jadi dilapisin ini ya Biar bambunya Nggak ini Ya soalnya Kalau kebakar Bambu ini Katanya susah sekarang Ditemukan ya Oke Jadi ini karena Bambu khusus ya Asip Mantap Mantap Kita coba kan Liat di sekitaran sini Nih kopinya Dibawa dulu Takutnya masnya Diminum lagi kopi saya nih Nggak ya Nih Kopinya Nih Kita coba Sekalian jalan lagi ya Nih Ini sampai di belakang Noh Noh Bahanallah Jadi buat teman-teman Ini bisa jadi Pilihan Tuh Pisang gorengnya udah matang Nah ini untuk yang Sub Sub buah nih Yang nyari kelapa Tuh Es kelapa Es kelapa Es durian Krim kelapa Wih subhanallah Banyak banget pilihannya Wih subhanallah Wih subhanallah Wih subhanallah Kita udah pesen es kelapa Tinggal diantar Kesana Ini juga ada Apa namanya Gajebo-gajebo Buat Santai disini Tuh Alam banget nih Viewnya Ini mahal Ini teman-teman Tuh Orang pada madang Tuh 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 Wih Cakep ya Dapurnya Berarti yang kita jadiin thumbnail Nanti yang mana nih Yang itu kali ya Ini durasinya 8 8 menit Hmm Tuh Cakep banget tuh Semuanya pake kayu Mamai Ini kopinya Kalo minum kopi begini Katanya mertolet Kita cuekin Aduh mama Kita akan cobain kopinya Tuh Widih Widih Dawet ayu ini Mantap Kita cobain Dawet ayu Tanpa es ya Itu Teman-teman Tocin Dawet ayu Saya coba kesana Itu kopi sudah ada Tinggal cobain Dawet ayu Cakep Wuhh mantep Apa itu Kalo pesen Dawet disini Apa dimana Pesen Dawetnya Dalam Oh iya siap Kita ke Dawet ayu Saya bir ayu juga Nih Oh ini bakar-bakar nih Tuh Ayam bakar Bebek bakar Oh Mantep Ini kalo makan begini Mertolet kita cuekin Ayo mamai Ini ada juga yang dikukus Ini apa dikukus kan Ini Wih Subhanallah Wih Mantap Ini aromanya aja Bikin lupa utang ini Aduh Mantep Mantep Ayam Bebek juga ada ya Ayam juga ada ya Oke Siap siap Kita akan coba pesen Dawet ayu Mbak Dawet ayu ada Tapi esnya jangan terlalu banyak Dikit aja Iya sama Sama gabung aja Oke makasih ya Oke sahabatnya kita akan cobain Es Dawet ayu Tadi sudah ada kopi Dawet ayu Kita cobain aja semua Siap Yang mana kira-kira yang Paling mendominasi Ataupun paling mendominan rasanya Ini kita close-nya di kopi ini Ini Sugeng rawu Mongko Pinarak Itu masnya tuh Ini mas siapa Jenangnya Salam kenal Mas Haji Berarti tugasnya mas Untuk ini ya Api Oh Mantap ya Saya sudah cobain tadi Bener Ini nyobain kopi ini Mertolet kita cuekin Kayaknya Ngguy udah ya Ada pilihannya Jadi teman-teman Tinggal merapat aja Disini Ini beda-beda ya Ini bagian saiz ray Oke Kapulaga juga ada Oke Air panasnya Siap Oke mas Terima kasih banyak Atas informasinya Mudah-mudahan setelah kita tayangkan Pengaruh juga buat penjualannya ya Sehat selalu Salam kenal Dari kami Warung Inspirasi Dan juga Petolangan Demolet ya Oke sahabat daing Itu tadi Hasil review saya Kita nanti update lagi nih Kita akan coba Lihat Pesanan saya Tadi kita pesan Makanannya berapa jenis menu Termasuk pisang gorengnya juga Sambil kita ngopi Oke sampai ketemu lagi di video Salam kopi gratis Dadeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Kita closenya Disini aja Nasi Ingkangkung Ini Ada bebek Ada ayam Tuh ada Kita spill Satu persatunya Ini ada ayamnya Bisa bebek juga Nasinya Nasi gurih Ini Ini ada Mayang sari Ada juga kopi aceh Mantap Kuih di Tadi udah nyobain Serendang Kita nyobain kopinya Mantap Oke Sahabat Tahu gak tadi tuh Kameranya kamera depan Tapi saya kebalik Untung dibilangin sama mbaknya Ini salah satu referensi kuliner Makasih mbak yang udah dibilangin ya Karena kekenyangan Enak Sorry Jadi kebetulan di Siang hari ini Kita akan menuju Hotel The Ritz Sebelum Melanjutkan beberapa kegiatan Selama di Jogja Nah kameranya tadi kebalik Tuh potokannya tuh Kang Kang Dang Ing Kung Ingkung Oke nanti kita lanjut lagi Di beberapa kuliner yang ada di Jogja Ini saya sudah bobok kaldu Mumpung gratis Bungkus semua Mumpung gratis Sampai jumpa